Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik tragedi channel di video kalinya tuh pengen bikin ini jadi itu minyak namanya ini dia pengen nyobain Gekikara ramen premium mie instan merasa ayam pedas tiga kali lebih pedas dan ini kelihatan dari tampilannya tuh emang kayak pedas banget gitu kan makanya aku pengen nyoba ini gimana sih rasanya atau gimana sepedas apa sih dan ini gini banget kayak gini tuh ya terus disini ada ramen pedas kalau kamu bahannya itu ada ya kalian bisa baca sendiri disini kita tinggal tungguin aja airnya sambil mendidih kalau udah mendidih balik kita masukin dan ini sih sama kayak pada umumnya yang bikin ini karena bungkusnya gede banget ini gede banget makanya minyak 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 sepede ini kayak gini sama sekali aja terus kita tutup lagi ya ini kurang lebih tuh satu menit aja ya biar nanti itu nah ini dia udah ini tuh sekitar satu menit ya tinggal airnya dibuangkan ini tuh goreng gitu terus kita masukin bumbunya nah ini bumbunya kayak gini tuh ini tulisannya ramen itu dari gimana sih Jepang ya tinggal masukin bumbunya tuh ini tuh dia bumbunya itu kayak 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 ada putiran-putiran kecil gitu terus ada putiran-putiran kecil ya terus ada wijennya juga kayaknya sih ini ini kan gitu begini ya kayak gini ya kayak gini kita aduk-aduk dulu ini belum dimakan tapi kayak udah berasa pedes banget nah ini dia dia ini gede-gede gini ya nah terus ini tuh wanginya tuh beda sama mie mie yang biasa gitu terus jangan lupa lewat masukin si minyak ya kita gini dulu biar semuanya itu keluar si ngasih pikir ini aduk-aduk lagi ini jadinya kayak gini tuh ini dia sekarang aku pengen nyobain dan ini tuh liat kayak gini banget belum dimakan aja udah berasa pedesnya dan sekarang kita cobain ini tuh minyak pedes banget terus juga kenyal enak menurut aku dan terus kayak berasa kayak ada agak pahit-pahitnya dikit sih udah tau sini pahitnya dari mana nah ini aja videonya buat kalian yang pengen nyobain gigi kararamen cobain aja karena ini tuh rasanya enggak mengecewakan dan ini kalau di minimarket itu harganya sekitar 8 ribuan sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih